Seperti inilah gelaran Footwork & Fun Med di Mall Jantos. Event ini bertujuan untuk memotivasi siswa penggemar matematika agar senantiasa meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Pada gelaran Footwork & Fun Med ini juga digelar lomba mewarnai untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pesertanya sendiri berjumlah 154 orang yang terdiri dari 93 peserta TK dan 64 peserta SD. Para peserta yang sangat antusias ini berasal dari beragam sekolah diantaranya TK Al-Azhar, Stella Maris, TK Saprius II, dan Golden Tehok. Sementara lomba mewarnai di tingkat SD diikuti oleh siswa dari SD Unggul Sakti, Saprius I, Nurul Ilmi, Al-Azhar, dan beberapa SD lainnya. Ayo, sudah dapat? Silahkan saya duduk lagi, siap-siap. Ayo, coba kemanjangan. Oke, nakak potong. Aku anak sehat. Wow, kakak lihat dulu gambarnya. Wow, ternyata disiarkan oleh TV lokal inspirasi kita. Tentu saja. Semoga bisa jadi juara. Haa, lumayan bisa dapat piala. Uang pembinaan juga. Haa, lumayan, lumayan. Siapa ya namanya? Apa? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Untuk lomba matematika tingkat SD SMP yang digelajek TV di Mall Jamtos ini, diikuti oleh 64 siswa dan siswi tingkat SD, serta 26 peserta tingkat SMP. Pada lomba matematika ini, para siswa diharapkan dapat membuka inspirasi dan cakra wala berpikir siswa. Pada lomba matematika yang dibagi ke dalam 6 kategori ini, juga telah terpilih beberapa juara. Di antaranya, juara untuk kelas 1 dan 2 yang diraih oleh Valentina Caliasta dari SD Binakasi. Kemudian kategori kelas 3 hingga 4 SD diraih oleh Jonathan Amadio Tamli dari SD Stella Maris. Sedangkan untuk kategori kelas 5 hingga 6 SD diraih oleh Sila Kumaro. Sedangkan juara lomba matematika SMP diraih oleh Wilbert Arvin Arsaat dari SMP Saperius 1. Juara lomba mewarnai SD diraih oleh Karen dari SD Binakasi dan lomba mewarnai TK juaranya adalah cinta dari TK Metodi. Oke, baik. Terima kasih banyak dan juga selamat. Terima kasih Bang Dhani. Juara ketiga. Silahkan foto bersama terlebih dahulu. Dan kami informasikan untuk juara pertama. Tidak dapat hadir. Hasan Zahuri, Cik TV melaporkan.